Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas lagi tentang roket pulsa roket pulsa ini saya sudah cukup lama menggunakan untuk kelebihan dari software roket pulsa ini atau roket 3 advance ya ini roket 3 advance karena saya sudah membeli lisensinya roket 3 advance ini cukup cukup powerful saya tidak bilang bahwa ini benar-benar powerful tapi ini cukup powerful karena dia sudah memiliki banyak fitur yang mungkin bagi kalian yang sudah memiliki atau sudah pernah coba mungkin tahu lah apa-apa saja fitur yang ada di roket pulsa tentang apa itu transaksi pihak IP pihak gsm pihak jabber telegram ya menurut saya ini dengan harga yang cukup terjangkau menurut saya ini sih lebih apa ya cukup lah cukup lah cukup lah cukup lah cukup powerful lah tapi kali ini hari ini tanda 17 november saya mengalami kerugian ini akibat mungkin bisa dibilang diakibatkan oleh delay delay seperti apa nanti saya jelaskan delay nya seperti apa dan ini tuh kejadian yang kedua kali hari ini saya kurang lebih mengalami kerugian transaksi kurang lebih 150 ribuan lah nah di hari kemarin kalau gak salah di tanggal 15 november atau 14 november saya mengalami kerugian lagi kurang lebih 400 ribu itu dikarenakan oleh delay oke saya jelaskan delay nya seperti apa disini saya menggunakan transaksi pihak saya menggunakan transaksi pihak untuk produk Windows 1 untuk produk Windows 1 dimana transaksi ini dari transaksi IP ini saya arahkan ke addon addon menggunakan isimple disini ada ya isimple nah disini kalian bisa lihat dengan transaksi yang sama maksudnya nomor yang sama transaksi yang nomor sama itu ada dua status pertama status sukses yang kedua status gagal ini jeda waktunya tuh gak lama ini tuh satu detik tapi bagi server pulsa itu berpengaruh banget meskipun satu detik ya karena ini bisa menjadi maksudnya bisa mengalami kerugian yang begitu besar lah bisa mengalami kerugian yang begitu besar disini saya mengalami kerugian transaksi ini sampel aja ini sampel aja dari produk 10 ribu kebayang kalau transaksi seperti ini itu ada di nominal besar kita bisa rugi besar gitu nah saya jelaskan saya jelaskan kronologinya pertama disini saya mendapatkan status sukses status sukses ini ini replay maksudnya pesan yang saya ambil dari software rocket pulsa ya dari rocket advance nya itu sendiri jadi ini bukan replay dari replay dari addon atau replay dari terminal terminal yang mengirim yang mengirimkan transaksi ke terminal saya tapi pesan ini sudah diterima oleh software itu sendiri maksudnya software rocket itu ini tuh sudah diterima pertama yang diterima oleh software rocket ini dia menerima status sukses ini ada detailnya nomornya ini kemudian jumlah denomnya atau produknya ini ke nomor ini ini tuh sudah sukses tapi muncul lagi pesan berikutnya bahwa status itu gagal nah disini letak kesalahannya atau letak permasalahannya permasalahannya kenapa bisa jadi dua transaksi seperti ini ini sampel contohnya ya kalau misalkan sebenarnya saya bisa tampilkan di aplikasi ini detailnya disini ada cuman disini banyak privasi lah ada ada hal-hal yang memang tidak harus dipublikasikan ke publik loh bang itu kan bisa di edit nanti di blur ya saya agak males sih melakukan itu agak cukup lama juga soalnya prosesnya jadi untuk mempercepat saya screenshot aja nah ini kenapa bisa jadi dua transaksi jadi transaksi pertama itu mendapatkan replay sukses oke nah replay sukses ini sudah diterima oleh software rocket software itu sendiri tapi belum menjadi status sukses di software itu sendiri nah disinilah letak delay yang saya sebutkan akhirnya ketika sukses ini saya terima jalanlah apa namanya fitur retransaksi karena saya menggunakan mengaktifkan fitur retransaksi ya karena ada beberapa kasus kita tidak menerima replay tapi di status vendor atau di status supplier itu sudah mengirimkan status entah itu sukses atau gagal nah makanya saya mengaktifkan fitur retransaksi untuk bisa menerima respon status itu itu status apa sih sebenarnya gagal atau sukses jadi saya melakukan retransaksi nah disini dikarenakan prosesnya itu menggunakan retransaksi nomor ini dilakukan transaksi yang kedua untuk mendapatkan replay dikarenakan sistem dari roket itu belum menemukan status statusnya sukses atau gagal meskipun dari terminal IP dia sudah menerima status sukses tapi dari sistemnya atau dari servisnya atau mungkin dari transaksi yang ada di dalam sini transaksi yang ada di sini itu belum masuk ke sini statusnya masih diam diproses dan terkirim meskipun dari terminal IP itu sudah menerima status sukses tapi dia belum berpindah transaksinya ke status sukses ini dimana ketika pesan yang sudah diterima dari status sukses ini akan dikirimkan ke konsumen atau outlet kita dikirimkan ke outlet kita kalau misalkan statusnya sudah ada di sini transaksinya entah itu sukses atau gagal nah dia masih diam di sini kenapa masih diam di sini karena di sini banyak sekali transaksi yang masuk dalam waktu yang bersamaan di sini itu banyak sekali transaksi yang masuk dalam waktu bersamaan banyak banget dan akhirnya proses yang nomor transaksi yang tadi yang ini dia berada di posisi bawah posisi paling bawah entah itu di bawah agak atau tengah yang jelas dia posisinya ada di bawah dan software roket ini dia memprioritaskan transaksi yang ada di atas nah menurut saya ini agak agak krusial seharusnya dimana ada transaksi yang pertama masuk transaksi itulah yang diproses sampai transaksi itu menemukan atau mendapatkan replay sukses atau gagal tapi saya lihat secara realita gitu ya secara real bahwa dia itu memprioritaskan posisi yang ada di atas sebenarnya secara struktural ya meskipun ketika kita posisi banyak dia statusnya tuh pending semua gitu kita bisa memilih transaksi mana yang akan diproses lebih dulu itu bisa tapi secara hirarki atau secara antrian dia tuh memprioritaskan yang ada di atas atau saya gak tahu atau mungkin random atau seperti apa itu yang tahu mungkin orang yang membuat software tersebut atau software ini karena letak kesalahannya tuh disini karena delay ini delaynya tuh gak lama satu detik loh satu detik tapi pengaruhnya tuh besar banget pengaruhnya besar banget ditambah permasalahan ada permasalahan kedua nah permasalahan pertama itu tadi disini ya di delay ya ada delay jadi delaynya tuh letak delaynya tuh kemungkinan disini nih jadi dia sudah menerima status sukses tapi jalanlah running process re-transaksi akhirnya status sukses tersebut diabaikan dia melakukan transaksi lagi dan muncullah status gagal karena transaksi tersebut sudah pernah dilakukan makanya status yang kedua itu menjadi gagal nah kedala yang kedua adalah di add-on masalahnya ada di add-on jadi kesimpulan sebenarnya kalau kita gabungkan ya kalau kita gabungkan permasalahannya tuh roket ini software roket ini dengan add-on add-on yang saya pakai itu add-on 2-3 loop add-on 2-3 loop i-simple nah software roket ini dengan add-on ini dia tidak bisa sinkronisasi secara optimal kita bisa hubungkan itu bisa tapi dia tuh tidak bekerja secara optimal letak permasalahannya tuh dimana di respon letak permasalahan itu di respon entah itu replay status gagal atau status sukses atau mungkin antrian atau yang lainnya lah itu tuh letak kesalahannya tuh disitu akhirnya saya merubah sistem atau pesan yang diterima oleh software ini yang dikirimkan dari add-on yang pertama nah sebelumnya tuh seperti ini sebelumnya seperti ini ini settingan dari roket yang sebelumnya ketika saya mengalami kerugian itu seperti ini nah disini ada kata kuncinya sukses atau berhasil kemudian ada kata kunci gagal ini format transaksinya untuk pinnya saya hapus atau saya tutup karena ini privasi lah ya kemudian ada template replay ini template emang yang diberikan oleh software itu sendiri kemudian ada kata kunci sukses yang dimana kata kunci sukses ini fungsinya yang kita masukkan disini ya berdasarkan kata kunci sukses di atas kalau kata kunci ketika software itu menerima pesan sukses atau pesan berhasil dia akan menerima SN akan atau dia akan memecah SN atau kita bisa bilang sebelumnya yang umum itu regex lah ya bagaimana kita menerima respon dan menggambil poin apa saja dari respon tersebut yang kita butuhkan salah satunya adalah SN atau serial number nah disini kata kunci awalnya seperti ini karena ini itu replay yang diterima oleh 23 loop addon 23 loop dikirimkan responnya itu seperti ini ini sebelumnya sebelumnya itu seperti ini responnya ini dia satu sukses jenis bayar segala macam dan nanti itu di depan di sebelah sini dia ada serial number atau PID transaksi ID kalau dari chip langsung itu transaksi ID ya tapi kalau kita konversikan lagi atau kita terima respon itu atau reply itu kita terima kita ubah menjadi serial number nah disini ini kan ada gimana caranya kita mengambil nomor telepon misalkan kemudian serial number atau transaksi ID atau yang atau semacamnya lah itu di filter disini di status sukses ini karena kita akan mengambil SN mengambil SN ini SN nya kemudian kata kuncinya gagal disini nih ketika kita menerima reply dengan ada kata kunci gagal di dalamnya atau ada kata gagal di dalamnya maka pesannya adalah periksa nomor sebelum diulang nah dimana letak permasalahannya letak permasalahannya itu ada disini sebenarnya di add on itu sendiri jadi yang pertama permasalahan itu ada di delay disini antara proses dan terkirim disini ini tuh delay yang akhirnya delay itu menyebabkan dengan waktu tertentu jeda waktu tertentu mengaktifkan fitur re-transaksi itu permasalahan pertama yang permasalahan kedua dari add on itu sendiri add on buat digalup dia ada pesan gagal disini ada status atau ada kata kunci gagal ada kata gagal disitu disini nih status gagal jenis bayar tipe pulusan nomor sekian pesan reload request artinya ini tuh mengalami multiple mengalami atau melakukan dua transaksi ke nomor yang sama dengan produk yang sama jadi ini tuh multiple itu dua kali kalau misalkan kita melakukan transaksi dua kali dengan nomor yang berbeda itu gak masalah atau melakukan transaksi dengan produk yang berbeda dan nomor yang sama tapi produknya berbeda itu gak masalah tapi ini terjadi karena nomor dan produk itu sama akhirnya dia muncul multiple pesan multiple atau dua kali transaksi yang akhirnya dari add on tersebut atau dari IS import tersebut itu digagalkan meskipun bang kalau kayak gitu berarti kita gak bisa melakukan dua transaksi loh dengan nomor yang sama begitu pun dengan produk yang sama sebenarnya bisa dari mungkin itu saya juga gak tahu ya dari ISimple nya tersebut itu membutuhkan waktu berapa lama atau mungkin itu bisa dibatasi oleh add on add on itu membatasi waktu dalam kurun waktu misalkan 5 menit dalam waktu 5 menit tidak bisa melakukan transaksi ke nomor yang sama dengan produk yang sama misalkan seperti itu tapi untuk realnya saya gak tahu itu apa ada di ISimple tersebut atau ada di add on yang membatasi itu akhirnya dia ketika melakukan return saksi ini muncul pesan gagal disini pesan gagal yang akhirnya diterima oleh software itu menjadi gagal padahal sebelumnya statusnya itu sudah sukses nah ini diakibatkan oleh delay karena status sukses ini dia masih ada di dalam sini dia masih ada di dalam sini dia belum berpindah ke sini makanya ketika dia belum berpindah ke sini makanya ketika transaksi yang masih ada di sini meskipun sudah mendapatkan replay sukses kemudian retransaksi dijalankan dia akan mengirimkan kembali transaksi tersebut dan akhirnya mendapatkan replay ini yang tadinya statusnya sukses menjadi gagal ini saya tracknya itu cukup lama karena saya juga agak kesulitan sebenarnya letak masalahnya itu dimana akhirnya saya temukan ini tuh ada di dua permasalahan yang pertama dari softwarenya itu sendiri yang kedua dari add-on ya dari add-on saya juga gak bisa menyalahkan bahwa oh aplikasi ini itu gak baik gak seperti itu tapi gimana caranya kita mengefektifkan atau mengkolaborasikan antara dua software maksudnya dua aplikasi yaitu yang pertama aplikasi roket itu sendiri dan yang kedua itu add-on permasalahannya tuh disitu karena ini tuh krusial banget lah ya kalau misalkan kalian mengalami itu wah gila banget lah mudah-mudahan kalian tidak mengalami ini makanya ini edukasi buat kalian atau user-user yang menggunakan aplikasi roket 3 itu untuk lebih teliti ya jangan jangan sampai kita hanya menggunakan aplikasi itu tahu fitur-fitur fitur aja tapi kita gak tahu itu prosesnya itu seperti apa gitu kita harus lebih detail lagi mendalami dari software yang kita gunakan nah kemudian itu yang saya terangkan itu atau yang saya jelaskan itu adalah kendala ya kendala atau permasalahannya ketika ada kendala atau ada permasalahan otomatis kita harus melakukan atau mencari solusi gimana nih caranya agar transaksi ini tuh tetap aman dan kita tidak mengalami kerugian nah disini saya membuat membuat lagi respon transaksi yang terbaru jadi seperti ini responnya menjadi seperti ini nah kata kunci sukses itu adalah sukses dan multiple meskipun kita tidak bisa mendefinisikan bahwa multiple disini ada sukses dimana saya mengambil kata multiple ini ini saya ambil disini nah disini ini ada kata multiple ini kata yang saya ambil untuk dijadikan status itu sukses bang multiple itu kalau misalkan dengan status seperti ini berarti bisa aja multiple itu statusnya sukses ya betul multiple ini bisa saja statusnya sukses bukan status disini ya disini statusnya menjadi sukses kedua kalinya enggak enggak tapi status disini nih misalkan kita melakukan status transaksi pertama itu gagal misalkan misalkan kita melakukan transaksi pertama itu gagal tapi karena delay dengan transaksi yang bertubi-tubi yang banyak terus-terusan otomatis status ini tuh udah gagal udah diterima oleh software tapi belum berpindah ke kolom yang tadi yang saya sebutkan tidak belum berpindah ke status ini nih ke kolom sini nih si transaksi tersebut nah dia otomatis akan terpending disini karena transaksi yang begitu banyak nah disini nantinya multiple ini dia bisa membaca status sukses atau gagal seharusnya seperti itu karena multiple ini kita enggak bisa definisikan bahwa multiple ini adalah statusnya sukses atau multiple ini statusnya gagal kalau misalkan kita definisikan multiple ini statusnya gagal kasusnya nanti akan seperti ini nantinya seperti ini dia akan balik lagi ke sini balik lagi ke gagal nanti kita akan mengalami kerugian lagi makanya saya simpan status multiple itu atau yang saya jadikan kata kunci itu di kata kunci sukses meskipun disini ada risiko risikonya seperti ini ketika kita mendapatkan status misalkan transaksi itu gagal ya transaksi dari awal pertama nih awal pertama ini tuh transaksinya tuh gagal nah kemudian terjadilah delay yang tadi saya jelaskan akhirnya dia meretransaksi statusnya menjadi gagal dan multi pay nah berarti statusnya tuh kan gagal sebelumnya status pertama tuh gagal kemudian di retransaksi menjadi gagal disini itu tidak masalah karena multiple ini berarti mendefinisikan itu gagal tapi yang saya definisikan disini saya definisikan disini eh sorry saya definisikan disini tuh dia berada di status sukses nah jadi eh resiko buat saya akan ada status yang gagal itu menjadi sukses jadi status yang sebelumnya tuh gagal disini tuh gagal tapi karena multiple disini status kedua meskipun statusnya gagal tapi saya gak ambil kata gagal ini saya ambil kata multiple ini menjadi status itu sukses nah resikonya bagi saya berarti saya harus men-trash lagi nih bahwa status itu betul gagal atau sukses atau ya antara gagal atau sukses lah saya nge-trash dimana posisinya kalau misalkan saya menemukan transaksi tersebut gagal akhirnya saya melakukan tindakan atau transaksi tersebut saya batalkan karena dia gagal akhirnya saya refund uang tersebut atau saldo dari outlet itu dikembalikan akhirnya saya refund nah ini tuh salah satu resiko lah ya resiko yang gak bisa dihindari karena saya berkali-kali mencari solusi gimana caranya untuk mendapatkan pesan status sukses itu gak ada karena dari softwarenya itu sendiri tidak bisa menerjemahkan ketika dia mendapatkan status yang sudah pernah dilakukan karena status itu hanya dua pertama itu gagal yang kedua itu sukses meskipun ada beberapa lagi seperti statusnya tuh dalam antrian terus statusnya tuh gangguan kalau dalam antrian itu kan masih diproses lah ya belum menjadi apa itu transaksi suatu transaksi gagal itu maksudnya gini untuk transaksi dalam antrian itu dia masih dalam proses dia belum final gitu loh dia belum final dia masih ada dalam proses dan belum tentu transaksi itu menjadi sukses atau menjadi gagal itu antrian tapi kalau gangguan itu bisa dikelompokkan menjadi gagal karena udah gangguan gak mungkin statusnya menjadi sukses gitu kan karena kalau sudah gangguan pasti transaksi tersebut dikelompokkan menjadi gagal nah disini saya simpen multiple menjadi resiko itu mungkin nanti saya coba cari solusi lain lah apabila ada itu pun saya belum tahu solusinya seperti apa karena ini ada dua komponen yang memang harus diperbaiki yaitu respon dari add-on yang diterima oleh roket harus sesuai dari roket pun delay-nya itu saya bingung gimana membetulkan delay itu karena software itu udah jadi kalau misalkan pesan mungkin dari pihak penyedia add-on itu mungkin bisa disesuaikan lah ya karena itu hanya menjadikan atau membuat kelompok baru untuk pesan replay-nya gitu tapi untuk dari sini ini tuh sudah ada di dalam proses untuk disopper roketnya ya untuk disopper roketnya untuk membetulkan delay itu saya agak bingung juga itu gimana karena ini tuh harus merombak dari coding di dalamnya gitu dan saya tidak bisa melakukan itu karena ini tuh udah menjadi software yang udah jadi gitu loh nah kemudian lanjut dengan kata kunci gagal ini nanti saya cut oke lanjut lagi kemudian disini ada kata kunci gagal nah kata kunci gagal saya tidak menuliskan kata gagal kenapa karena kalau misalkan saya menuliskan kata gagal disitu nantinya dia akan menerima respon ini nih dia akan menerima respon gagal dari retransaksi multiple nah itu nantinya kalau misalkan itu terjadi saya akan mengalami kerugian lagi akhirnya saya menghindari kata kata kunci transaksi gagal itu dengan kata gagal akhirnya ada beberapa respon yang saya cek di addon 2-3 loop itu salah satunya adalah fail failure incorrect dan insufficient insufficient lah atau gimana ini menurutnya yang jelas ini ini adalah pesan replay yang saya cek dari addon 2-3 loop itu ada 4 fail ini tuh gagal failure juga termasuk gagal atau MSID yang tidak ditemukan kemudian incorrect itu gagalnya itu salah nomor dan insufficient ini sebenarnya ini tuh gagal dikarenakan saldo dari kita saldo kita saldo atau saldo di ICM kita itu tidak mencukupi ya ini tuh nantinya akan dirubah menjadi status gagal karena kalau misalkan kita gak masukkan berdasarkan atau gak kita masukkan ketika saldo itu habis dan kita tidak menangkap replay bahwa saldo itu habis transaksinya itu akan menjadi looping terus dia akan diam terus dia akan diam terus dan posisi di outlet dia statusnya itu akan pending nantinya akhirnya disini saya mengkelompokkan 4 4 kata kunci dengan pesan yang sama sebenarnya disini bisa saya definisikan lagi untuk fails itu keterangannya apa kemudian failure itu apa tapi saya ratakan semua aja nanti saya cek sendiri gitu permasalahannya itu atau kendalanya itu apa karena cukup mudah juga kita tinggal cek di add on pesannya itu apa nanti kita ketahuan gitu masalahnya itu apa tapi dengan kata kunci gagal ini seharusnya ini udah mencakup seluruh respon dari add on itu tersebut gitu jadi tidak ada respon yang nantinya diabaikan atau jadi ngegantung lah gitu lah jadi statusnya itu pending pending aja terus karena dia tidak mendapatkan kata kunci ini tuh masalahnya itu apa gitu apa ini tuh sukses atau ini gagal nah resiko yang dari resiko multiple ini saya gak bisa hindarkan meskipun saya juga masih agak ragu ya ini itu belum belum saya jalankan kembali untuk sistem vendor ini kalau di aplikasi itu vendor ya di aplikasi roket itu namanya vendor disini ini tuh letaknya tuh ada di vendor karena kita kita menjadi vendor dari indosat gitu ya kita menjadi vendor dari isimple kita menjadi vendor dari add on itu tersebut jadi dari kita diarahkan ke vendor kita tuh apa gitu maksudnya oh maaf maksudnya vendor dari kita gitu ya vendor dari kita jadi 2-3 loop tuh vendor kita gitu vendor kita jadi ketika ada transaksi masuk dari sini nih sorry ada transaksi masuk diarahkan ke vendor vendornya tuh apa vendor apa nih vendor host to host nanti disini ini gak bisa saya klik karena cukup rahasia juga disini tuh bisa diarahkan misalkan ke digipost vendornya kemudian ke apa isimple kemudian ke mungkin kalau dari tree itu ke Rita atau si dompul atau host to host atau mungkin semacamnya lah host to host tuh banyak ya kita kalau kalian cari tuh penyedia layanan host to host 21 banyak banget nanti kita bisa parsingkan disini sebenarnya nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait 2 transaksi ini maksudnya 1 transaksi yang mendapatkan 2 pesan meskipun pesan ini tuh secara garis besar bukan berarti apa ya bukan berarti dari aplikasi itu tidak berjalan dengan baik itu tidak secara aplikasi itu berjalan sudah baik lah sudah cukup baik dari addon 2 3 loop itu sudah sangat baik karena dia sudah mengirimkan pesan ini loh karena transaksi itu banyak jalan terus gitu loh dengan hit bertubi-tubi yang saya terima tapi dari addon itu masih bisa mengirimkan dan di aplikasi roket itu masih bisa menerima pesan dengan waktu persekian detik gitu loh ini cepat banget gitu prosesnya penerimaan dan pengiriman pesan ini cuman sayangnya ya itu dari aplikasi roket itu sendiri ada delay disini nih delay disini tuh yang mengakibatkan dia tuh gak bisa kemana-mana yang akhirnya kalau lebih spesifik lagi dia tuh nantinya akan menyebabkan yang seharusnya transaksi itu sukses dalam waktu 5 detik misalkan atau misalkan 10 detik lah transaksi itu sudah sukses dalam waktu 10 detik tapi karena banyaknya transaksi disini itu menyebabkan delay bisa saja transaksi tersebut bisa menjadi yang tadinya 10 detik bisa menjadi 1 menit misalkan atau menjadi 2 menit karena banyaknya transaksi disini kalau dari roketnya itu sendiri dia pernah bilang sih maksudnya saya cek bahwa aplikasi ini tuh sudah bisa menampung ribuan transaksi oke ribuan transaksi dengan waktu yang berbeda itu menurut saya tidak masalah ya tapi ini dengan waktu bersamaan karena kita nggak mungkin melakukan transaksi atau tidak mungkin ada transaksi yang tidak bersamaan itu pasti ada pasti ada apalagi kalau kita sudah mempunyai outlet yang begitu banyak outlet kita udah banyak misalkan udah ratusan ribuan itu pasti banyak sekali transaksi dengan waktu yang bersamaan nah sebenarnya kendalanya itu disitu permasalahan apa yang jadi urgency-nya itu atau kendala utamanya itu disitu gimana caranya software ini menampung transaksi yang bersamaan dalam jumlah banyak gitu loh banyak sekali transaksi dalam waktu bersamaan ya mungkin itu sedikit apa ya sedikit review dari saya mungkin kalau untuk pihak roket yang melihat video ini ya mungkin itu bisa jadi bahan evaluasi untuk pengembangan di aplikasi selanjutnya atau mungkin ada yang salah berdasarkan apa yang saya jelaskan mungkin bisa komen nanti di video ini dan apabila ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan seputar roket pulsa saya baru membahas roket pulsa aja ya karena untuk aplikasi-aplikasi yang lain itu seperti otomex kemudian irs itu saya belum pelajari lebih dalam karena dia lebih cukup detail lebih cukup detail untuk menerima respon seperti apa kemudian pengelompokan produk beserta pengaturan harganya pun dari aplikasi otomex atau irs itu yang umum itu aplikasi yang umum itu lebih kompleks lagi lah dibanding roket 3 roket 3 ini simpel dan cukup cukup powerful cukup bukan berarti powerful cukup powerful paling itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati